Menurut Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bogor, Rike Iskandar, Faji Persi TB Wajedi sudah memiliki payung hukum yang sah, termasuk surat keputusan dari pengurus Provinsi Jawa Barat. Namun Rike juga menjelaskan masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan KONI saat ini, menunggu keputusan dualisme kepengurusan yang terjadi saat ini. Rike berharap permasalahan yang terjadi di Faji bisa diselesaikan, tentunya kedua kubu melakukan audensi bersama KONI untuk menghasilkan titik temu dari kedua belah pihak. Itu menerima lah, menerima khususan dari Faji Jabat yang pada saat ini, apa namanya, sudah mempunyai SK dari pengurus Provinsi Jawa Barat. Tapi memang tidak mungkin, kalau masih ada yang harus diselesaikan. Kami, KONI disini sifatnya tak masif saja menunggu bagaimana solusi itu berharapnya. Tetapi prinsipnya, KONI berharap ini sudah selesai, karena banyak urusan-urusan yang di depan mata yang harus kita selesaikan. Dari Cibinong, Cefi Alvi Adrian melaporkan.